Bus Damri saat ini memiliki jaringan pelayanan antar kota antar provinsi ke beberapa daerah di Indonesia bahkan melayani antar negara juga setiap tahun terus melakukan peningkatan dalam pelayanan selalu ada penambahan rute perjalanan, peremajaan armada, dan lain sebagainya sebagaimana yang kita ketahui kalau perusahaan umum atau perum Damri banyak melayani rute ada puluhan rute yang dilayaninya dengan keberangkatan yang tergantung dari trayeknya ada yang jadwal keberangkatan pagi, siang, sore, dan malam untuk armadanya, Damri menggunakan bus dari pabrikan otomotif ternama seperti Isuzu, Mercedes-Benz, Hino, dan lain sebagainya kelas yang ditawarkan pun cukup beragam mulai dari kelas ekonomi untuk bus perintis, bisnis AC, eksekutif, hingga royal class lantas bagaimanakah sejarah perjalanan perum Damri dari 0 sampai sekarang dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah singkatan tentang perjalanan bus Damri sampai sekarang ini kita mulai dari nama Damri kata Damri berasal dari singkatan jawatan angkutan motor Republik Indonesia kalau saat ini memiliki ejaan yang baku yakni jawatan angkutan motor Republik Indonesia mohon maaf sebelumnya kalau visualisasi yang saya sampaikan kurang lengkap karena dokumentasi pada saat itu masih kurang oke, kita akan awali sejarahnya pada tahun 1943 pada jaman penduduk Jepang ada dua usaha angkutan yaitu Jawa Unyu Jioksa yang menghususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak, atau cikar lalu ada Jirosa Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor ataupun bus kemudian pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia Jawa Unyu Jioksa berubah nama menjadi jawatan pengangkutan untuk angkutan barang sedangkan Jirosa Sokyoku beralih menjadi jawatan angkutan darat untuk angkutan penumpang nah, kemudian pada 25 November 1946 kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI No. 1 Garing Dam Garing 46 maka terbentuklah jawatan angkutan motor Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Damri nama Damri tetap diabadikan sebagai brand mark dari badan usaha milik negara yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugas utamanya yakni menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya kemudian pada tahun 1961 terjadi peralihan status Damri menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau BPUPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 tahun 1961 kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan Damri ditetapkan menjadi Perusahaan Negara ataupun PN kemudian lanjut tahun 1982 Damri berali status menjadi Perusahaan Umum ataupun PERUM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 serta dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini guys tugas dana wenang yang diberikan kepada Perum Damri adalah untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan ataupun barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor Sejak beberapa tahun terakhir ini perusahaan otobus yang berplat merahkan ini mengandalkan hingga saat ini Damri memiliki jaringan pelayanan tersebar hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia bahkan melayani di daerah perintis sekalipun Dalam kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota angkutan antarkota dalam provinsi angkutan kota antar provinsi angkutan khusus bandara angkutan pariwisata angkutan transjakarta angkutan logistik angkutan keperintisan dan angkutan antar negara Ada banyak perbaikan pada perum Damri ini termasuk menerima kritik, saran, dan lain sebagainya dari para penggunanya yang mulai diterapkan pada 1 Juni 2016 lalu lewat kontak senternya yakni Hello Damri 1500852 Kontak senter tersebut melayani pelanggan dari pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat 7 hari dalam seminggu Bahkan pasca lebaran tahun 2017 lalu Perum Damri mendapatkan penghargaan dan apresiasi angkutan lebaran dari Kemenhub penghargaan yang disampaikan oleh Menhub Bapak Budi Karya Sumadi dan diterima langsung oleh PLT Direktur Utama Perum Damri Perum Damri terus berkembang tiap tahunnya terbukti dengan selalu adanya penambahan rute perjalanan peremajaan armada penggunaan armada terbaru dan kelas yang ditawarkan juga sangat beragam mulai dari kelas ekonomi hingga kelas teratas yakni Royal Class guys Oke guys mungkin itu saja sejarah singkat tentang perjalanan Bus Damri dari 0 sampai sekarang ini kalau suka videonya silahkan di share jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax